Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkeren data. Pada tahun 2019, Indonesia akhirnya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, ibu kota baru Indonesia diberi nama Nusantara. Walau ibu kota telah dipindahkan ke Nusantara, namun beberapa tokoh mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, sedangkan Nusantara menjadi pusat pemerintahan. Sehingga, beberapa tokoh menyimpulkan bahwa Indonesia akan memiliki dua ibu kota, yaitu Nusantara sebagai ibu kota pemerintahan dan Jakarta sebagai ibu kota perekonomian. Akan tetapi, hal ini hanyalah wacana. Yang pasti, ibu kota Indonesia sampai saat ini telah dipindahkan dari Jakarta dan hanyalah satu, yaitu Nusantara. Sahabat angkeren data, umumnya sebuah negara memiliki satu ibu kota saja. Namun, nyatanya beberapa negara di dunia ini ada yang memiliki lebih dari satu ibu kota negara lho, bahkan tiga ibu kota sekaligus. Wah, jadi penasaran ya, sahabat angkeren data, negara apasajakah itu? Inilah 12 negara yang memiliki ibu kota lebih dari satu. 12. Dar es Salaam dan Dodoma, Tanzania Afrika memang memiliki banyak negara dengan dua ibu kota. Salah satunya adalah Tanzania. Negara yang terletak di selatan benua Afrika ini memiliki dua ibu kota, yaitu Dar es Salaam dan Dodoma. Dar es Salaam berada di tepi samudera pasifik, sementara Dodoma berada di pedalaman. Jarak kedua kota ini adalah 442 km. Sejak tahun 1973, ibu kota negara Tanzania dipindahkan ke Dodoma. Akan tetapi, pada akhirnya negara ini memiliki dua ibu kota, yaitu Dodoma, ibu kota pemerintahan, sedangkan Dar es Salaam berubah menjadi ibu kota perekonomian. 11. Kolombo dan Sri Jayawerdenepura, Kote, Sri Lanka Negara dengan dua ibu kota lainnya adalah Sri Lanka. Kedua ibu kota negara ini ialah Kolombo dan Sri Jayawerdenepura, Kote. Kedua ibu kota negara ini juga hanya berjarak 8 km. Warga Sri Lanka sering menyebut Sri Jayawerdenepura, Kote dengan nama Kote saja. Kote menjadi ibu kota parlemen Sri Lanka atau legislatif, kalau di Indonesia seperti DPR. Sedangkan Kolombo menjadi ibu kota eksekutif negara, yaitu tempat kedudukan presiden dan wakil presiden. 10. Porto Novo dan Kotonou, Benin Benin merupakan negara yang terletak di benua Afrika bagian barat. Negara ini memiliki dua ibu kota juga, yaitu Porto Novo dan Kotonou yang berjarak 41 km. Porto Novo adalah ibu kota pemerintahan Benin, sedangkan Kotonou adalah ibu kota perekonomian Benin. 9. Port Gorica dan Cetinze, Montenegro Montenegro adalah negara yang terletak di Eropa Timur. Negara ini ternyata juga memiliki dua ibu kota, yaitu Port Gorica dan Cetinze yang berjarak 34 km. Port Gorica menjadi ibu kota khusus pusat pemerintahan Montenegro, sedangkan Cetinze menjadi ibu kota khusus pusat kebudayaan Montenegro. 8. Mbabane dan Lobamba, Eswatini Negara yang pada tahun 2018 berganti nama dari Swaziland menjadi Eswatini ini, ternyata juga memiliki dua ibu kota negara. Ya, kedua ibu kota negara Eswatini tersebut ialah Mbabane dan Lobamba yang berjarak hanya 15 km. Wah, dekat banget ya sahabat angkeran data. Hal ini karena negara berbentuk kerajaan di selatan benua Afrika ini hanya memiliki luas wilayah negara yang kecil, sehingga kedua ibu kota sangatlah berdekatan. Mbabane menjadi ibu kota administrasi dan yudikatif, yaitu makam agung seperti di Indonesia, sedangkan Lobamba menjadi ibu kota legislatif kalau di Indonesia yaitu tempat kedudukan DPR. 7. Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein, Afrika Selatan Kalau negara lain merupakan negara dengan dua ibu kota, maka negara Afrika Selatan adalah satu-satunya negara di dunia, dengan tiga ibu kota sekaligus loh sahabat angkeran data. Wah, banyak ya. Cape Town menjadi ibu kota untuk parlemen atau legislatif, kalau di Indonesia seperti DPR. Pretoria menjadi ibu kota pemerintahan atau eksekutif, yaitu tempat kedudukan presiden dan wakil presiden. Sementara, Bloemfontein menjadi ibu kota untuk yudikatif, kalau di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Penetapan tiga ibu kota ini bertujuan agar pengaruh kekuasaan di Afrika Selatan merata di seluruh negeri. Wah, unik ya. 6. Amsterdam dan Den Haag, Belanda Negara yang pernah menjajah Indonesia ini ternyata memiliki dua ibu kota. Ya, Belanda memiliki dua ibu kota negara, yaitu Amsterdam dan Den Haag, yang berjarak sekitar 64 km. Amsterdam menjadi ibu kota negara dan juga kota bisnis, sementara Den Haag adalah ibu kota pemerintahan. 5. Kuala Lumpur dan Putrajaya, Malaysia Negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, ternyata juga memiliki dua ibu kota negara. Kedua ibu kota negara tersebut yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berawal dari semakin padatnya Kuala Lumpur, maka pemerintah Malaysia pada tahun 1995 membangun ibu kota baru, yaitu Putrajaya. Putrajaya menjadi ibu kota pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur menjadi ibu kota bisnis dan perekonomian Malaysia. Sehingga, Malaysia memiliki dua ibu kota negara, jarak antar Kuala Lumpur dan Putrajaya sekitar 32 km. 4. Praha dan Brno, Republik Ceko Siapa sangka masih terdapat juga negara di benua Eropa, yang memiliki dua ibu kota sekaligus. Negara tersebut ialah Republik Ceko. Republik Ceko memiliki dua ibu kota, yaitu Praha dan Brno. Kedua kota ini berjarak 186 km. Praha merupakan ibu kota resmi negara, sedangkan Brno menjadi tempat mahkamah agung. 3. Abidjan dan Yamousoukro, Pantai Gading Negara dengan dua ibu kota lainnya adalah Pantai Gading, Negara yang berada di benua Afrika ini memiliki dua ibu kota, yaitu Abidjan dan Yamousoukro. Abidjan merupakan ibu kota resmi negara Pantai Gading, sedangkan Yamousoukro adalah ibu kota administratif negara dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden pertama Pantai Gading, Felix Hophwet, Bogni, yang lahir di kota ini. Kedua kota ini berjarak 240 km. 2. La Paz dan Sucre, Bolivia Bolivia juga menjadi salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki dua ibu kota sekaligus, yaitu La Paz dan Sucre. Kedua ibu kota ini berjarak 688 km. La Paz adalah ibu kota Bolivia khusus untuk pemerintahan dan parlemen. Kota La Paz ini juga dikenal sebagai ibu kota negara tertinggi di dunia, yaitu 3650 meter di atas permukaan laut, karena kota ini berada di pegunungan. Adapun Sucre adalah ibu kota resmi Bolivia dan tempat mahkamah agung. 1. Santiago dan Valparaiso, Chile Negara dengan dua ibu kota ini berada di Amerika Selatan. Kedua ibu kota berjarak 120 km. Ya, negara tersebut ialah Chile. Chile memiliki dua ibu kota negara, yaitu Santiago dan Valparaiso. Santiago memang dikenal sebagai ibu kota resmi negara Chile. Namun, Valparaiso juga menjadi ibu kota untuk parlemen negara Chile. Sahabat angkaran data, itulah 12 negara yang memiliki ibu kota lebih dari satu. Berapapun itu yang terpenting ialah ibu kota negara mereka yang telah ditetapkan dapat membawa perubahan bagi negara mereka. Tak lupa juga kita doakan, berharap, dan terus mendukung pemerintah agar kepindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara dapat menjadi pembawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju bangsa yang semakin adil, makmur, dan sejahtera. Serta semoga pembangunan di Indonesia semakin merata. Sekian dan terima kasih. Halo-halo-hai. Terima kasih.